Sosok Lesti Kejora ternyata tak hanya heboh di kalangan masyarakat biasa saja. Akan tetapi, kepopuleran nama biduan cantik asal Cianjor tersebut juga menjadi perbincangan hangat di kalangan para tokoh penting di tanah air seperti salah satunya Iryana, istri Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Diketahui Iryana Jokowi, istri Presiden Indonesia saat ini begitu mengidolakan sosok Lesti Kejora. Hal itu diketahui lewat pemberitaan yang tersebar luas di berbagai sumber seperti misalnya di media sosial. Menurut informasi yang didapatkan, Lesti Kejora telah menerima undangan resmi dari Iryana Jokowi untuk bernyanyi di Istana Negara. Selain itu, istri Presiden Indonesia tersebut juga mengundang Muhammad Leslar Al-Fatih Billar yang tak lain adalah anak Lesti Kejora dan Rizki Billar. Sempat beredar video di berbagai pemberitaan infotainment yang menyajikan tentang kabar Leslar bahwa Iryana Jokowi juga sempat menjenguk Lesti Kejora setelah melahirkan di rumah sakit Bunda Menteng, Jakarta beberapa saat yang lalu. Sayangnya, informasi tersebut masih simpeng siur antara benar atau tidaknya. Hal yang sama juga menjadi kabar hangat di kalangan masyarakat terutama di media sosial yaitu undangan resmi dari wanita pertama di Republik ini mengundang keluarga Leslar ke Istana Negara. Terkait kabar ini, pihak Lesti Kejora maupun lainnya belum menanggapi dan belum memberikan pernyataan tegas akan benar atau tidaknya mengenai informasi tersebut. Namun, menurut komentar yang dilontarkan dalam akun media sosial tak sedikit dari netizen yang begitu mengapresiasi dan memberikan dukungan kepada Lesti untuk bisa menghadiri acara itu terutama dari kalangan fanbase yang dikenal dengan nama Lesti Lovers dan Leslar Lovers Begitulah informasinya